Halo Halo YouTube kembali lagi bersama saya di channel unboxing sesuka guna di video ini saya akan tes terbang sedikit ya kita coba tes terbang ini sudah saya berederin tadi sudah saya isi baterai tiga biji AAA AAA terus ini baterai juga sudah saya isi sudah cas penuh ya guys untuk pengecasan sekitar satu jam lebih langsung kita nyalakan saja kita taruh di tempat datar kita pakai alas ya guys seadanya sini terus kita nyalakan remote setelah nyalakan remote sudah solid kita di depan giro tempat datar lalu kita kompas kalibrasi yang tombol ini ini yang giro ini kalibrasi kita putar lagi gini nunggu bunyi ya guys yuk kita siap tes terbang kita arming atau nunggu full GPS sudah solid guys kalau udah solid ini warnanya merah maksudnya merah terus kalau belum solid ini akan bergedip kita kunci sudah siap kita naik kita gak turunin kita coba GPS nya ini remote tidak saya pegang ya guys GPS nya anginnya memang agak agak kenteng tapi suaranya halus guys apa bener GPS ini kita coba tarik ya dia balik beneran GPS guys cuman minusnya ini enggak pakai micro SD ya guys ya turun ke romba ngambing anginnya lumayan ini guys kita turun lagi kita turun bentar tidak sama tempat landingnya tempat landingnya disini kabur guys ini enggak apa-apa yuk habis ini kita cari wide nya terus kita naikin oke halo YouTube Nah kita sekarang sudah pindah tempat ini pagi hari ini hari hari berikutnya Mari kita langsung kita coba ini yang satu kemarin baterai nya belum saya isi lagi ya cuman baru terbang tiga menitan kita habiskan dulu kita langsung ambil drone nya kita masukkan baterai nya jangan kebalik kita buka ini terus kita isi remote nya kita isi remote nya ini pagi hari ini pagi hari jam setengah 8 kan kita tutup kita tutup kita ini kita taruh sini dulu kita hidupin ya ini antena tingkat berfungsi ya guys cuman buat variasi aja kita kalibrasi kumpas yang ini yuk kita putar satu dua dua kali satu dua oke terus kita nunggu GPS bentar kalau GPS oke ini sudah solid ya guys warna merah nggak bergedip itu artinya GPS sudah solid cuman inti ini untuk versi yang tanpa kamera dulu nanti yang pakai kameranya karena HP cuman satu buat ngekam ya guys kita tunggu solid oke guys GPS ini sudah solid tadi sudah saya cek di angka 10 Mari kita terbangkan kita kunci langsung kita naik kita coba GPS nya guys ini remote saya hit saya tarik dia balik coba ke depan WC dia balik juga coba ke depan oke GPS valid ya guys dia balik ke situ terus kita coba retun to home nya bentar kita coba yang dekat aja guys itu disana kita dronenya kita langsung tombol tombol retun to home remote nggak saya pegang dia balik guys langsung ke titik semula iya dia otomatis suruh hehehehehe yuk oke sekarang kita coba fpv nya ya guys hasil kameranya ya guys kita langsung buka aja aplikasinya ini aplikasinya eric drone kita buka ini tadi sudah terhubung ya kita balik nah ini ini yang disini untuk galerinya ini langsung ke sini ya kita simpel disini karena enggak ada micro SD nya ini langsung kita play aja nah langsung masuk ini GPS mode sudah masuk yuk kita tancap lagi kita take off sebelah sini guys kita rekam dulu untuk fpv nya coba kita maju kita naikin kameranya ketinggian mencapai 17 18 terus naik terus terus naik terus kita lihat klaimnya guys ya terus naik terus mencapai 90 meter ketinggiannya ya 92 meter cukup segitu aja terus kita coba maju bentar maju maju 20 meter terus maju itu barnya di atas ya guys barnya di atas sampai 41 meter kita balik kita balik fpv nya sudah agak rendet-rendet ya guys cuman untuk rekaman layarnya masih stabil kita balik yuk kita balik ketinggian masih stabil di 92 meter terus kita balik kita ke arah sana aja yang logger kita balik ketinggiannya kita balik ketinggiannya kalian bisa lihat sendiri ya guys kalian nilai sendiri untuk kamera ini ya 4k-4k-9 guys biasalah di harga segitu udah murah ini pun belum ada gimbal cuman tak papa oke fpv berhenti cukup kita di jarak 93 meter mungkin karena udah agak siangan ya guys karena wifi nya nyangkut sana-sini yuk kita balik abis ini bentar kita balik yuk kita balik fpv nya berhenti guys tapi drone balik ini drone masih kembali terus ini saya cek layar terus kembali fpv nya berhenti kita tunggu ya kita udah arah balik guys nah ini fpv dari layar HP terus jalan terus jalan mungkin rekaman jalan terus ya guys nah rekaman jalan terus yuk kita habis ini return to home aja kita pakai tombol return to home bentar ini masih lurus fpv kembali berhenti yuk kita tunggu aja untuk yang S itu di atas sebelah rekaman itu untuk kecepatan ya guys speed itu speednya 4 meter per second baterai masih di angka 42% gps oke yuk kita return to home kita sudah tombol return kita kembali fpv masih lancar guys untuk rekaman di drone terus lanjut gps nya di angka 18 14 mantap ini yuk yuk turun kita turun kita turun oke guys ini kita sudah otw landing kita landing kita turun terus ketinggian sudah 18 meter terus turun kita turun kita turun kita turun kita turun terus ini otomatis ya guys nanti otomatis turun sendiri untuk titiknya tepat guys mungkin melenceng cuma 1 meter 2 meter 1 1 sampai 2 meter ke sebelah kanan atau kiri kita titik take off tadi ya kita landing oke keluar tulisan gps mode terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel unboxing sesuka ku agar channel ini maju dan perkembang terima kasih oke kita masuk lagi ke aplikasi eric drone langsung kita play aja kita play masuk ke aplikasinya terus ya kita cuma pengen masuk di aplikasi aplikasi fiturnya ya guys fiturnya di gambar drone itu sebelah kiri atas itu fiturnya ada kalibrasi sweet kamera 180 flip pvr speednya kita di 60 tadi away point dan multi point circle follow headless headless mode itu tanpa kepala gas tour untuk foto musik filter rotasi pts itu untuk naik turun kamera terus looking for drone kurang tahu kalau looking for drone itu apa cuma ya seperti itu guys kita ada musik juga nanti kena copyright kita masuk saja disini mungkin lain kali ini untuk naik turunnya kamera guys lain kali mungkin kita kita akan coba fiturnya kita akan coba fiturnya ya guys tadi cuman sedikit review tentang hasil kameranya kamera dari drone nya mungkin itu pun kurang puas guys terus itu guys tour untuk foto seperti ini ada fitur follow me juga nanti ngikutin besok lah cuman tadi agak jalan udah agak rame guys jadi kita sedikit review saja bentar bentar ini kita masuk ke pengaturan dulu kita tadi pakai 4k di video 720 ada juga yang 1080p tadi kita pakai yang itu terus itu untuk setting selera mau seperti apa itu untuk setting di di smartphone ya guys kita bisa kendaliin juga lewat smartphone bebas itu sampai 8k cuman kurang tahu untuk hasil 4k nya seperti tadi di 720 ada 6k dan 8k juga terimakasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe